Pas camaraknya isu yang beredar terkait penemuan bangkai seekor babi di kawasan jalan lingkar kota Palopo, sejumlah masyarakat mengaku enggan mengumsumsi jenis ikan laut. Hal tersebut tentunya berdampak pada minat beli masyarakat terhadap jenis ikan hasil tangkapan nelayan ini. Rasa enggan turut dilontarkan salah satu warga yang mengaku takut mengumsumsi ikan dan lebih memilih lauk berbahan nabati seperti tahu dan tempe. Namun, hal ini dibentah salah satu pedagang yang menegaskan bahwa maraknya isu penemuan babi tak berdampak sama sekali terhadap penjualan ikan. Bahkan ia mengaku bahwa penemuan bangkai yang selama ini menghebohkan warga bukanlah bangkai babi, melainkan bangkai seekor anjing. Tidak banyak pengemban, itu satu gabus tadi, saya cuma ini malu. Cuma itu nabilangin orang, orang di situ babi nabilang padahal anjing. Oh, anjing di situ. Anjing di situ. Eh, nambil orang, nantanangnya. Itu sudah beli semua ikan orang, ada itu memang itu nabilang orang. Jadi aku, tapi banyak orang juga bilang, eh, kalau bukan ikan dimakan, mana bisa. Hmm. Terkait isu tersebut, diharap tak memberi dampak jangka panjang yang dapat berakibat pada ketimpangan ekonomi terhadap para nelayan. Dari Kota Palopo, Ainan Mardia mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV. Dari Kota Palopo, Ainan Mardia, Seruya TV. Dari Kota Palopo, Ainan Mardia, Seruya TV.